Apit kuadran? Hmm... Hah? Apit kuadran? Halo, what's up guys? Jumpa lagi bersama saya, Fersihab di channel Learning Man. Oke, senang sekali kita bisa bertemu lagi untuk sama-sama belajar tentang matematika. Oke, di video kali ini kita akan sama-sama belajar masih tentang dimensi 3, masih juga tentang jarak titik ke garis. Nah, bedanya kalau di video sebelumnya, jarak titik ke garis itu dikhususkan untuk segitiga siku-siku, sama kaki dan sama sisi. Nah, di video kali ini, kita akan secara khusus membahas jarak titik ke garis di mana segitiga yang terbentuk nantinya adalah segitiga sembarang. Nah, biar nggak lama-lama lagi, yuk kita langsung saja belajar matematika kali ini. Oke, pertama, misalkan, nah, kita misalkan terlebih dahulu, akan ditentukan jarak titik A ke garis BC. Nah, misalkan di sini, saya punya titik A-nya di sini, kata kanan di sini, kemudian garis BC-nya di sini. Ini B, ini C. Nah, kalau kita yang menentukan jarak titik ke garis, sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kalau kita yang menentukan jarak titik ke garis, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menghubungkan titik A-nya dengan kedua ujung garis BC. Jadi, saya hubungkan dulu A-nya dengan B, A-nya dengan C, sehingga terbentuk segitiga. Nah, katakanlah ini segitiganya. Nah, setelah kita tentukan segitiganya, maka kita harus menentukan jenis segitiganya. Nah, katakanlah untuk kasus yang sekarang, segitiga yang terbentuknya adalah segitiga sembarang. Nah, berarti kita harus menentukan jarak A ke BC. Nah, karena ini segitiga sembarang, maka jarak A ke garis BC, ini tidak sama dengan A ke tengah BC. Nah, jadi yang mana jaraknya? Nah, jarak itu berarti kita harus menentukan suatu garis yang tegak lurus dengan BC, dan garis itu juga harus melalui titik A. Berarti saya buat garis, nah ini tegak lurus dengan BC, dan dia juga melalui titik A. Maka inilah jarak yang dimaksud. Nah, untuk bisa menentukan jarak titik ke garis di segitiga sembarang, maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, kita harus menentukan prosteta dulu. Dengan menggunakan rumus ini. Apit kuadrat, ditambah apit kuadrat, dikurang depan kuadrat, dan dibagi. Dua dikali apit, dikali apit. Dimana kan letak teta? Nah, teta itu sebenarnya kita meletakkannya bebas. Boleh di B, boleh di C, tapi jangan di A. Kenapa? Karena kalau sudutnya di A, ini sudah terpotong oleh garis merah ini. Katakanlah teta-nya kita letakkan di B. Maka kita harus hitung prosteta dengan menggunakan rumus ini. Oh iya, kalau kita berbicara trigonometrik, itu kan rumusnya sangat banyak. Bagaimana cara teman-teman menghafal rumus yang sangat banyak itu? Nah, ini ada tips and trick-nya. Nah, khusus untuk rumus ini, yang perlu teman-teman lakukan, jika teman-teman ingin menghafalkan rumus ini adalah, teman-teman hanya butuh sedikit nada dan penekanan. Oke, contoh. Saya akan mencontohkan satu kali. Silahkan disimak. Jadi, untuk menghafalkan rumus ini, caranya seperti ini. Prosteta sama dengan apit kuadrat, tambah apit kuadrat, mindepan kuadrat, per... dua pit-apit. Nah, itu. Jadi, kita akan menggunakan nada itu ya, masihpun terdengar aneh, gitu ya, tapi ya, gak apa-apalah. Justru karena anehnya itu, jadi kita bisa hafal rumusnya. Oke, jadi kita akan menggunakan nada itu untuk menghafalkan rumus ini. Nah, yang kedua, setelah kita menentukan nilai prostetanya, maka yang harus kita lakukan adalah prosteta itu, kalau segitiganya siku-siku, dia kan rumusnya samping per miring. Oke. Perhatikan segitiga ABC, nah, titik ini saya misalkan sebagai titik P. Nah, maka sekarang pada segitiga ABP, yang menjadi sampingnya adalah BP, dan yang menjadi sisi miringnya adalah BA. Sehingga, dari sini, kita bisa menentukan BP, yaitu dengan cara mengalihkan BA-nya dengan prosteta, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, yang ingin kita tentukan adalah nilai X ini. Nah, maka X ini bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus kita beras biasa. Nah, perhatikan segitiga ABP, dia siku-sikunya di P. Maka, X ini bisa kita tentukan dengan akar dari BA kuadra dikurangi BP kuadra. Nah, inilah jarak titik ke garis yang dimaksud. Oke, supaya teman-teman lebih paham lagi tentang soal ini, eh, tentang materi ini, yuk kita sama-sama lihat contoh soalnya. Oke, perhatikan contoh berikut. Misalkan di sini, kita punya kubus ABCDFGH dengan panjang usuk 8 cm. Nah, di sini jika P adalah titik tengah BC, maka tentukanlah jarak titik P ke garis EG. Nah, di sini sudah ada kubusnya, panjang usuknya 8, terus katanya P-nya adalah titik tengah BC. Saya akan gambar dulu titik P-nya. Nah, di sini P-nya. Nah, yang akan kita tentukan sekarang adalah kita akan menentukan jarak titik P ke garis EG. Saya juga akan membuat dulu garis EG-nya. Ini garis EG. Berdasarkan teori sebelumnya, yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kalau kita ingin menentukan jarak titik ke garis, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah menghubungkan titiknya dengan kedua ujung garis. Jadi, pertama, saya hubungkan G-nya ke P, saya hubungkan E-nya ke P juga, sehingga terbentuk segi 3. Nah, kalau segi 3-nya sudah terbentuk, maka langkah selanjutnya, kita harus menentukan panjang sisi-sisi segi 3. Nah, karena tadi panjang rusuknya ada 8, ini panjang rusuknya 8. 8-nya saya tulis saja jadi 4 kali 2. 2-nya saya tulis jadi 4 akar 4. Berarti di sini juga panjang AB-nya ada 8, berarti 4 akar 4. Nah, sedangkan panjang PP ini 4, kita tulis 4 akar 1. Sehingga, kalau kita ingin menentukan panjang EP, nah, lihat, angka di depan akar ini sudah sama semua. Berarti kita hanya tinggal menjumlakan angka yang ada di dalam akar. 4 tambah 4 tambah 1, 9. Sehingga panjang EP adalah 4 akar 9. Ini 4 akar 9. Akar 9-nya 3, kali 4, berarti ini sama saja dengan 12. Nah, sekarang kita cari PG. PC-nya di sini 4 akar 1 juga, CG-nya tadi 8, 8 itu jadi 4 akar 4. Ini juga sama, kita tinggal jumlahkan angka yang ada di dalam akar. 1 tambah 4, 5. Berarti panjang PG ini 4 akar 5. Di sini, EG posisinya sebagai diagonal sisi. Berarti kalau dia diagonal sisi, berarti panjangnya rusuk akar 2. Rusuknya 8, berarti ini panjangnya 8 akar 2. Nah, berarti perhatikan di sini, EP-nya 12, PG-nya 4 akar 5, EG-nya 8 akar 2. Karena panjang sisi-sisi segitiganya tidak sama, berarti segitiga EPG ada segitiga sembarang. Nah, supaya kita tidak pusing, saya akan pindahkan segitiga ini ke sebelah sana. Oke, di sini saya sudah memindahkan segitiganya. Nah, segitiga EPG, EP-nya panjangnya 12, PG-nya 4 akar 5, dan EG-nya 8 akar 2. Nah, yang akan kita tentukan adalah jarak P ke garis EG. Nah, sesuai dengan prinsip sebelumnya, kalau jarak itu harus yang terpendek. Supaya yang terpendek, maka harus yang tegak lurus. Berarti kita hanya tinggal membuat suatu garis yang tegak lurus dengan EG, tapi garis itu juga melalui titik P. Oke, saya akan buat garisnya. Nah, kira-kira inilah garisnya. Garis ini tegak lurus dengan EG, dan dia melalui P. Berarti inilah jarak yang akan kita tentukan. Dan titik ini saya misalkan sebagai titik Ki. Begitu ya. Nah, sesuai dengan tadi yang sudah saya jelaskan, maka ketika kita ingin menentukan jarak titik ke garis di mana segitiga yang terbentuknya adalah segitiga sembarang, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah mencari nilai cos theta. Dengan menggunakan rumus, masih ingat nadanya? apit kuadrat, tambah apit kuadrat, min depan kuadrat, por 2 apit-apit. Nah, itu nadanya ya. Jangan dilupakan. Oke. Sekarang, kita hanya tinggal menentukan tetanya saja. Tetanya, boleh diletakkan di E, boleh diletakkan di G, tapi jangan di P, karena ini terpotong oleh garis merah. Katakanlah, tetanya saya meletakkan di S ini. Oke. Berarti, kalau tetanya di sini, oke, perhatikan segitiga E, G, P. Nah, yang menjadi apit di sini, sudut teta ini diapit oleh E, G dan E, P. Sehingga, apit yang pertama, dia adalah E, G. Dikuadratkan. Apit yang kedua, E, P, dikuadratkan. Sedangkan sisi depan, artinya sisi yang berada di depan sudutnya adalah G, P. Ini juga dikuadratkan. Dibagi, 2, apitnya E, G, apit yang satu lagi, E, P. Nah, kalau kita sudah menentukan remusnya, kita hanya tinggal memasukkan nilainya. Yuk, E, G berapa E, G? E, G-nya 8 akar 2, saya tulis, berarti, 8 akar 2 dikuadratkan, ditambah, E, P-nya 12, dikuadratkan, G, P-nya 4 akar 5, 4 akar 5 dikuadratkan, dibagi, 2, E, G-nya 8 akar 2, E, P-nya 12. Nah, kita tinggal hitung saja. 8 akar 2 dikuadratkan, berarti, 128, ditambah 12 kuadrat, ini 144, ini 4 akar 5 dikuadratkan, 80, dibagi, 2 kali 8, kali 12. Ini 192, nah, jangan lupa ada akarnya, akar 2. Nah, yang atas, kita jumlahkan, dan kita kurangkan hasilnya, 192 juga, dibagi, ini 192 akar 2. Nah, karena 192-nya sama, bisa kita corek, sehingga sisanya tinggal, 1 dibagi akar 2. Atau, kalau kita kalikan dengan sekawan, dikali akar 2 per akar 2. Sehingga, ini hasilnya menjadi, setengah akar 2. Oke, langkah pertama, kita sudah mendapatkan nilai kosnya. Angka yang kedua, setelah kita bisa menentukan nilai kosnya adalah, yang kedua, kos teta itu, sama dengan samping dibagi miring. Oke, sekarang perhatikan segitiga, E, Q, P. Dia siku-siku di Q. Berarti, yang menjadi sampingnya siapa? Sampingnya adalah E, Q. Berarti di sini E, Q. Dan miringnya adalah E, P. E, P. Sehingga, kalau kita ingin menentukan E, Q di sini, E, Q itu sama ada tinggal dikalikan E, dengan kos teta. Berarti E, P dikali, kos teta. Berapa panjang E, P? Panjang E, P-nya 12. Kos teta-nya tadi sudah kita tentukan, kos teta-nya adalah setengah akar 2. Sehingga, ini menjadi 6 akar 2. Nah, langkah kedua selesai. Langkah yang ketiga, maka kita harus menentukan nilai X ini. Pada segitiga E, Q, P, dia siku-siku di Q. Berarti, kalau kita yang mencari nilai X, kita hanya tinggal menggunakan rupus kita 200. Ini caranya gimana? Tinggal akar dari sisi miringnya, E, P. E, P dikuadratkan, dikurangi ini, sisi sampingnya. E, Q dikuadratkan. Berarti E, P-nya berapa? E, P-nya 12. Berarti ini akar dari 12 kuadrat. E, Q-nya ini, 6 akar 2. 6 akar 2 kuadrat. Berarti ini jadi akar 144 kurangi 72. Berarti ini jadi akar 72. Akar 72 itu adalah 6 akar 2. Nah, inilah jarak titik P ke garis E, Q. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah paham? Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu pencerahan buat teman-teman yang sedang belajar jarak titik ke garis yang tentu saja kita nggak bisa pakai rumus ATM seperti yang kita lakukan di video sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu video kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi di video kita yang selanjutnya. Ciao! Terima kasih telah menonton!